Kalau saya melakukan banyak kebaikan dan merasa puas, merasa gembira, apalagi mendapatkan pujian, dibicarakan di sana, di sini, nama saya kemudian dikenal dengan sebagai orang yang baik, saya mensyukuri itu, saya puas itu. Saya banyak melakukan hal-hal sosial, kemasyarakatan, saya tidak minta dihargai, tetapi banyak orang menghargai, banyak orang menguji saya, berterima kasih kepada saya, saya puas itu. Bante, kalau itu terjadi berulang-ulang dan kebaikan itu saya lakukan terus karena saya memang senang melakukan kebaikan. Di dalam dhamma dikatakan, kalau Anda senang melakukan kebaikan, Anda akan jauh dari niat berbuat yang buruk. Sebaliknya, kalau Anda senang berbuat yang buruk, Anda akan jauh dari niat berbuat yang baik. Anda akan jauh dari kebaikan, karena Anda menyukai keburukan. Tapi kalau Anda mencintai, menyenangi hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, Anda akan jauh dari perbuatan yang buruk. Kenikmatan, kesenangan, keindahan, kemantepan. Jadi melakukan kebaikan-kebaikan itu, pujian, penghargaan. Kebaikan, apakah itu tidak menjadi bom yang baru bante di dalam diri saya, meleket. Iya benar, benar sekali. Kalau Anda tidak hati-hati, pujian, sanjungan, ucapan terima kasih, kebahagiaan, kepuasan dalam melakukan kebaikan itu akan menjadi kemelekatan yang baru. Lalu bagaimana bante? Itu berbahaya untuk kebebasan batin kita. Kalau Anda selesai melakukan suatu pekerjaan besar, kebajikan, amal, bantuan, segala macam, kemudian timbul rasa puas. Apalagi menerima pujian, penghargaan, Anda merasa puas, merasa bangga. Meskipun tidak diutarakan. Sadarilah itu. Karena keakuan itu adalah sumber dari semua bom. Kalau Anda tidak menyadari itu, suatu saat Anda melakukan kebaikan, tidak ada yang menggubri sudara. Tidak ada yang menghargai sudara. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah sudara yang melakukan. Sudara bisa kecewa. Karena pujian, penghargaan, ucapan terima kasih dan lain-lain. Kalau tidak hati-hati menjadi candu yang baru. Menjadi ketagihan yang baru. Keakuan menjadi besar. Dan keakuan itu adalah sumber dari segala macam kotoran batin. Itulah yang tertinggi dari ajaran dhamma, guru akum kita, ibu, bapak, dan sudara. Babat habis keakuan itu. Karena sebelum keakuan itu diselesaikan, Anda tidak mungkin akan bebas dari penderitaan. Keakuan itu adalah sumber dari semua kotoran batin. Keakuan itulah yang menciptakan bermacam-macam bom. Yang akan meledak. Menghancurkan orang lain dan menghancurkan diri kita. Sekali lagi, Kesadaran adalah kunci untuk menyelesaikan kotoran batin. Tingkatkan kesadaran Anda. Menyadari pada waktu kotoran batin itu muncul. Menyadari pada waktu kemarahan itu muncul. Menyadari keinginan-keinginan yang buruk itu muncul. Menyadari bom sebelum meledak. Karena kalau bom itu meledak, Dia akan menghancurkan dan merusak yang lain. Menghancurkan dan merusak diri kita sendiri. Akhirnya, Tetapi bagaimana bantai caranya Memperkuat kesadaran kita. Bermeditasilah. Meskipun sulit, Bermeditasilah. Meditasi itu cara untuk memperkuat Kesadaran kita. Memang sulit. Tetapi berusahalah. Ada tiga macam tips. Kalau Anda ingin Meditasi. Apakah tiga macam tips itu? Bermeditasilah. Tiga macam tips itu adalah Berlatih, Berlatih, Dan berlatih. Terima kasih.